Polisi mengamankan rumah yang berlokasi di RT-09, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Petugas mengamankan ratusan kardus minuman keras oplosan yang menggunakan merek minuman keras ternama. Polisi juga mengamankan dua orang pelaku, yakni seorang pemodal gudang miras oplosan, serta pekerjanya. Polisi juga menyita barang bukti berupa enam drum berisikan alkohol, satu tetmon yang berisikan miras oplosan berkapasitas ribu liter, serta beberapa bahan baku pembuat miras. Kapolda Jambi, Brigjen, Pol, Yazid, Fanani langsung meninjau rumah yang dijadikan tempat pengoplos miras yang beromset ratusan juta rupiah tersebut. Ini adalah murni campur sendiri, jadi produk minuman oplosan yang lalu digunakan dengan merek tertentu dan kemudian diperjual belikan di wilayah Jambi. Bahan-bahan ini dijual di tempat-tempat hiburan malam. Kita amankan pelaku langsung, ya, dan juga pemodalnya. Pasita barang bukti sejumlah 126 bus besar miras oplosan. Pemilik rumah terkenal tertutup dengan warga sekitar, dan rumah tersebut tiap hari selalu terkunci rapat. Para pelaku terancam hukuman di atas lima tahun kurungan penjara, serta denda dua miliar rupiah. Saat ini rumah yang dijadikan tempat pengoplosan miras tersebut dipasang garis polisi untuk penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.